Dan itu gue agak kenceng sih. Jelas, jelas. Jadi sebelum dia ketangkep nih guys. Sebelum dia ketangkep. Ada tukang bangso gak? Gak, 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 gak. Tukang bubur tapi naik CBR sih. Gak bisa. Biasanya sih yang ngomong, bosen bak. Kalau diganti juga kagak beli juga. Iya. Emang kadang. Iya bener. Cok, lu masih inget gak? Kita terakhir ketemu kapan? Seinget gue, waktu itu yang ada si bang Tora. Terus yang gue baru rame-rame tuh. Siap gue. Apakah momen itu? Gue bantu ya? Iya. 24 jam sebelum lu ketangkep. Bener. Bener. Dan itu gue agak kenceng sih. Jelas. Jelas. Jelas, jelas. Jadi sebelum dia ketangkep nih guys. Sebelum. Sebelum dia ketangkep. Sebelum dia ketangkep. Itu podcast sama gue. Buat sebuah produk mobil ya. Gue lupa lah. Iya. Inget tuh lu karena sadar. Masa gak pakai sepatu? Oh iya inget gue. Iya. Karena namanya kenceng. Iya. Sehingga lu gojekin nitip ade lu. Iya. Waktu itu gue nitip ade gue. Dia bawa kesitu. Anjing itu lama banget ya. Iya. Udah. Pokoknya setelah itu lu ada. Prescon God bless. Iya. Dengan baju yang beda alias sama dari pagi. Iya. Baru. Baru abis itu. Di grebek swot tuh. Iya. Kalau gak salah gue sempet ng-MC dulu di God bless. Iya iya. Malemnya. Malemnya gue ng-MC di God bless. Paginya. Help me God. Iya bener. Bener 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 bener. Gue tuh sempet pikir gini nih. Karena saat itu V transfer dia sebagai narasumber kan gue yang transfer langsung kan. Cok gue transfer sekian ya. Siap. Dalam hati gue sangat. Gue yakin nih whatsappnya di cek. Ini transfer apaan. Ya semuanya lah bukan cuma itu lah. Kalau namanya pengembangan kan pasti kan di semuanya gitu. Iya. Tapi ya pada saat itu. Ya aman lah kan lu kagak. Ada tukang bangso gak? Gak, 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 gak. Tukang bubur tapi naik CBR sih. Buburnya sebenernya kalau kata bercandaannya anak-anak jaman dulu kan. Kalau kita mau ngetes ini tukang-tukang nih intel atau kagak di cek makanannya. Bener. Kalau dia jual bakso enak agak. Betul. Kalau dia jual bubur enak agak. Ya. Kalau gak enak berarti kan ya ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Iya. Gue di kantor, di kantor gue sama Govar nih. Bukang somay. Ah serius loh. Sepi. Gak ada yang beli. Iphone-nya Iphone 12. Janggal gue janggal. Sepi. Setiap gue lewat pengen HP. Itu lagi keseuzon gak sih? Gak, cuma maksud gue. Oh ya benar juga sih. Gak ada yang beli at all loh. Serius loh. At all gak ada yang beli. Dan gue. Sampai sekarang. Masih tadi pagi ada. Oh iya. Tadi pagi ada. Kayaknya kita lihat ya. Kita lihat aja ya. Iya. Atau mungkin dia emang. Udah diingetin sama temen-temennya. Bro kayaknya. Jalan lu bukan di bubur deh. Iya. Tapi mungkin passionnya di bubur. Iya benar. Enggak enggak enggak. Kasih gue waktu setahun lagi gue bakal nemuin. Formula nya gitu. Benar. Cuman masih dalam proses. Jadi bukan intel tuh. Gak tau dah gue. Gak tau. Cok. Yes. Setelah ini. Mau show tunggal nih. Iya. Kebetulan ini yang kedua bang. Yang disesuaikan dengan. Toga yang gue pakai. Yes. Thank you banget loh. Iya. Toga gue. Benar. Harusnya gue yang pakai. Lu gak mau. Gue aja yang pakai. Bukan gak mau. Tadinya gue pikir kan. Karena lu pakai kupluk kan. Masa gue pakai toga. Eh malah lu yang pakai toga. Kaki banget. Ini special show gue yang kedua. Tour. Yang pertama tuh kemarin. Tahun lalu. 2023 ya. 2023. Maaf saya bebas. Di 20 kota. Cuman yang sekarang. Gue turunin di 13 kota. Wih sedap diturunin. Ya. Kalau demandnya tinggi bagaimana? Eh. Kalau demandnya tinggi ya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Tapi. Sejauh ini. Kenapa kita turunin di 13 kota. Karena ternyata 20 kota tuh pada saat itu. Kita juga overwhelm bang. Oke. Yang urusnya tuh overwhelm gitu. Oke. Iya. Dari mulai. Jarak tim produksi. Dari kota ini ke kota yang ini. Gitu. Jadi. Belajar dari pengalaman kemarin. Kita ke 13 kota. Yang sekarang. Dengan harapan. Kita ke kota besarnya aja. Biar kota satelitnya nanti ngikut ke kota gedenya. Oke. Ya gitu. Karena. Pas kemarin itu. Guanya kecapean. Gitu. Ya jadinya di kota-kota terakhir jadi. Gak maksimal mungkin. Iya iya iya. Gua tetep harus maksimal. Tapi ya. Jadinya effortnya jadi lebih. Jadi belajar dari kemarin. Kita bisa kok nyari keuntungan yang sama. Tetep di. 13 kota. Tapi keuntungannya sama ada strateginya lah. Sedar. Kurang lebih kayak gitu. Dan thank you lo boleh promo disini. Iya dong. Satu tambah satu. Sama dengan. Dua. Ibu kota Indonesia. Indonesia. Adalah. Ja. Ja. Kar. Ta. Demokrasi kita. Sedang. Tidak. Baik. Baik. Saja. Komedi. Komedi. Harus menggunakan. M. Pa. T. Nah. Ini nih. Ini. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Dengar nih. Ini pasti kalian. Ah. Komedi. Harus. Harus. Membawa. Pe. Ru. Ba. Hal. Wah. Ini lucu nya mana sih? Komedi. Komedi kok lucu. Kuno kamu. Komedi modern adalah. Komedi mendidik. Komedi mendidik. Komedi mendidik. Komedi mendidik. Justru ya? Ya. Orang tuh biasanya. Kalo ngomong soal Coki Pardede. Biasanya mereka punya harapan kayak. Ah Coki. Sekali-sekali komedi lo tuh yang bener dong. Bener. Sekali-sekali komedi lo yang mendidik dong. Nah. Jadi gue akan buktikan. Di special show ini. Di tour gue ini. Di 13 kota. Bahwa. Gue. Akan membawakan komedi mendidik. Dimulai dari judulnya aja dulu. Paling gak. Oke. Setidaknya niatnya di judulnya ya? Setidaknya di judulnya dulu. Judulnya dulu. Karena baru nanti mungkin. Di tahun depan baru. Substansinya. Oke. Gitu. Jadi kan bertahap dulu Bang. Betul-betul. Kan kalau tidak akan terjadi. Kalau tidak dimulai kan. Setidaknya gue mulai di judulnya dulu. Dan gimmicknya dulu dah. Kak Medisi. Akademisi ini pada mau. Ya judulnya doang. Ini. Ini anak-anak UI. Anak-anak ITB pada mau. Ya judulnya doang. Gak jadi loh Cok. Ya. Sebenarnya. Sebenarnya sih. Kalo. Ya itu sebenarnya. Pengingat aja buat gue. Bahwa core gue kan sebagai komedian. Betul. Jadi mendidiknya tuh sebenarnya lebih ke. Prioritas nomor tiga. Dalam. Kalo komedian menurut gue. Kontennya mendidik atau tidak. Itu di prioritas nomor tiga. Hmm. Yang pertama lucu gak? Setuju. Yang pertama lucu atau kagak? Itu yang pertama. Setuju. Nah yang kedua. Cuan atau kagak? Oh itu oke. Itu dia. Nah baru kalo udah. Memenuhi kualifikasi. Lucu dan cuan. Baru udah tuh. Mendidik opsional. Oke. Gitu. Karena. Kalo misalnya. Mendidik doang. Kagak cuan. Nah itu guru honorer tuh. Bener. Bener bener bener. Bener bener. Iya kan. Maksud gue. Mulia. Mulia. Tapi. Tapi. Bukan passion saya. Bukan passion saya. Iya gitu. Jadi kalo gue. Pertama lucu dulu. Cuan. Baru opsinya mendidik. Gitu. Ya. Jadi sebenernya itu pengingat aja buat gue. Kayak. Satir-satir sebenernya. Iya. Harapan orang. Ya nanti gue kasih gitu. Oke. Ngerti gue. 13 kota. Itu buat orang Cina. Angkesiah lu cok. Bener gak? Ampe di lift gak ada tuh. Iya sih bener juga sih. Kenapa lu pilih angka 13? Doyen lu ya. Iya. Angka-angka yang keramat. Sebenernya kayaknya. Kayaknya gak sejauh itu sih. Tapi memang. Supaya cocok sama brandingan. Kebetulan. Angka 13 ini juga. Seru aja gitu. Dan terlepas dari itu. Memang setelah kita hitung. Emang yang memungkinkan untuk dijalankan tahun ini. Itu memang 13 kota juga. Kebetulan. Oh kebetulan. Jadi sebenernya gak ada. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya gitu. Setelah kita lihat timeline dari jadwal. Di manajemen. Kesanggupan tim produksi kita untuk melakukan event. Apalagi. Di akhir tahun. Kemungkinan yang paling mungkin tuh ya 13 kota. Tadinya mau. Agak lebih sedikit. Tapi kayaknya kesanggupan tim produksi kita gak. Gak. Gak memadai. Jadi akhirnya kita yang. Yang modest aja gitu. Jadi kita ambil yang 13 kota. Berapa pulau nanti. Paling jauh mana. Paling jauh. Menado kayaknya. Menado sama Batam jauhan mana ya. Ya Menado. 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 Sulawesi. Nanti gue ada di. Ada di Menado. Ada di Batam. Ada di Samarinda. Jadi di Kalimantan ada. Sulawesi ada. Di Batam ada. Makassar juga di Sulawesi kan ya. Sulawesi betul. Ya udah paling itu aja sih. Arif Brata tuh harus yang buka. Iya harusnya. Tapi kayaknya Arif Brata. Ada openingnya gak nih. Ada opener kan maksud gue. Iya. Nah kalo gue opener kan. Nah sebenernya gini bang. Konsep dari opener. Dari sebuah show itu kan. Harusnya kan. Memberikan kesempatan ke. Orang-orang yang belum dapet kesempatannya gitu. Betul sih. Arif Brata kan kayaknya gue rasa udah. Udah levelnya udah nasional lah. Ya ya ya. Maksud gue. Nanti gue juga akan bekerja sama. Oh Makassar. Yang belum nasional. Yusuf kalah. Oh waduh. Terima kasih atas sarannya. Hahaha. Saya akan pertimbangkan. Tapi kalo menurut gue sih kayaknya beliau punya. Kesibukan lain. Iya bener kayaknya sibuk ya kayaknya ya. Sibuk-sibuk. Iya. Beliau udah tokoh yang sangat sibuk. Jadi kayaknya kalo Makassar. Kita akan bekerja sama dengan. Komunitas lokalnya aja sih. Untuk. Menjadi opener di special show gue. Iya iya iya. Di setiap kotanya akan seperti itu formulanya. Kecuali Jakarta. Oke. Kalo Jakarta nanti openernya kayak. Kalo gue sepil aja ya. Openernya nanti. Akan ada Adriano Colby. Hmm. Dan juga Tretan Muslim. Wah. Ya Tretan Muslim akan membuka. Karena di show gue yang kemarin tuh. Yang maaf saya bebas. Yang di Jakarta openernya juga Tretan Muslim. Oke. Yang kemarin. Ada gini gak? Bosen bang. Orangnya gitu lagi. Iya. Aduh. Gak bisa. Biasanya sih yang ngomong. Bosen bang. Kalo diganti juga kagak beli juga. Iya. Emang kadang. As. Gitu. Yang gitu-gitu emang kadang suka ini. Yang komen-komen tuh biasanya. Yang transaksinya kalo kita lihat tuh. Track recordnya pake pay letter. Nah ini udah bener-bener menarik nih. Ngobrol ada deh. Pokoknya ada Tizen yang nyinyir begitu tuh ya. Iya biasanya kayak gitu. Apapun. Belum tentu beli. Jangan kan show dah. Kayak misalnya yang komen-komen di festival. Vestafora. Di festival. Sinkronize. Sinkronize. Ah line upnya kagak asik. Kayak sanggup aja belikan gitu kan. Masalahnya biasanya. Ngerin. Build to build. Ngerin. Joyland kurang nih. Hari kedua. Belum tentu dateng. Belum tentu dateng. Ya elah. Bener-bener. Yang komen-komen kayak misalnya. Beda kalo komplain. Ya. Dia udah beli tiket. Berdasarkan pengalamannya. Itu kan komplain ya. Iya betul. Tapi kalo belum beli udah komplain. Waduh. Itu agak berat sih. Agak berat. Agak berat. Tapi gue. Tapi gue ini lo. Bingung lo Indonesia tuh. Tahun ini festival tuh banyak banget bang. Iya gue akuin. Dari mulai yang luar negeri. Ampe yang lokal. Yak amat duitnya. Bagus dong. Bagus gue. Gue sangat seneng gitu. Kayak. Awal tahun kita Coldplay ya. Bener gak sih. Eh Coldplay kan awal tahun ini ya. Pertengahan. Eh pertengahan ya. Awal tahun. Awal tahun apa ya. Blackpink. Dua hari. Itu tahun ini. Tahun ini. Eh. Tahun lalu. Iya. Eh Coldplay tahun ini baru. Coldplay tahun ini. Tapi pertengahan ya. Eh enggak deh. Coldplay tahun lalu ya. Anjrit masih sih tahun lalu ya. Oh iya. Oh iya berarti. Oh Bruno Mars ya. Bruno Mars tahun ini. Bruno Mars tahun ini. Oh iya. Per kita syuting bulan depan ada Dua Lipa. Oh iya Dua Lipa. Ya kan November ya. Dua Lipa. Taylor Swift gak mampir kesini ya. Ke Singapura. Enggak. Singapura seminggu tuh. Dia di booking sama Singapura emang. Betul. Taylor Swift emang. Luhut sampe komen Luhut. Kita harus bisa seperti itu di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Ya kita lihat aja bisa gak. Pak Prabowo bisa gak kira-kira untuk. Sibuk IKN bro. Oh sibuk IKN. Sibuk IKN. Sibuk IKN. Ya betul betul. Karena kan perlu pembangunan yang lebih baik. Jadi kayaknya semua resources lagi kesana dulu. Betul. Ya ya ya. Atau mungkin nanti kalau IKN jadi akan ada konser. Internasional disana kan kita gak tau. Masa sih. Ya siapa tau kita kan gak tau. Siapa tau ya betul. Siapa tau nanti Taylor Swift nyanyi. Blank Space. Di bawah Garuda nya itu kan kita gak tau. Ya bener-bener blank kan. Kan masih blank kan disana kan. Hotel baru gue mau nanya. Blank Space kan nih ya. Dia kan nyanyi kan. Eh lu udah kesana Coke? Udah kesana ya? Belum. Teman saya. Yang pake bandana tuh yang udah kesana tuh. Ata Halilinta. Ya saya waktu itu pernah diajak kesana sih. Cuman lagi jadwalnya gak ada. Soalnya katanya. Katanya beberapa temen pers juga apa. Kayak air juga ada jam-jamnya tuh airnya mati. Ya bener-bener. Ya namanya juga masih tahap awal kan. Betul. Ya kita liat aja lah nanti. Iya. Bener. Kalau jadi jadi bagus. Kalau enggak. Kalau enggak ya jadi materi. Iya bener. Bener-bener. Jadi menurut gue apapun itu ya. Oke-oke aja lah. Kalau buat saya sebagai komedian ya. Kalau buat saya sebagai komedian mah. Apapun itu oke-oke aja. Kalau buat saya. Balik ke opener. Yes. Teratahan Muslim dan. Bapak Podcast Indonesia. Bapak Podcast Indonesia. Adriana Kolbi. Benang merah gue sama dia adalah. Di saat SMA. Di musuh basket gue. Di basket dulu. Oh iya dia dulu basket. SMA 70. SMA 70. Jadi gue juga waktu. Gue konten di kantor lo. Dia bilang. Dengan pakai tanah pendek tuh. Kok. Ternyata gue dulu pernah bahas ketemu lu. Tidak terlihat ya. Karena. Tingginya agak semeter kotor kan. Ya kayaknya. Adriana Kolbi kayaknya kalau naik hari lintar agak. Bener-bener. Dukur dulu tingginya tuh. Terus si Adriana Kolbi tuh. Dia kan julukannya kan. Bapak Podcast Indonesia kan. Betul kan. Dia julukannya kan Bapak Podcast Indonesia. Karena. Sepertinya ya. Dia yang pertama. Sepertinya dia yang pertama. Melakukan perpodcastan Indonesia gitu. Cuman kalau kita ceng-cengin gitu. Kayak misalnya. Ah lu Bapak Podcast Indonesia. Dia bilang. Untuk apa jadi yang pertama. Kalau bukan yang paling kaya. Anjing. Iya bener juga. Iya bener juga. Dia dia bitter banget tuh. Dia bitter banget tuh. Dia bitter banget tuh. Kalau dia bilang. Cie Bapak Podcast Indonesia. Ah. Karena nomor satunya Deddy Kubusier kan. Eh nomor satu. Densu. Densu Densu. By numbers Densu. By numbers Densu. Gue pernah ngomong tuh sama Bang Densu. Kebetulan kan. Deket ya. Gue bilang kaya. Bang Densu. Lo pernah gak ada momen. Dimana. Kagak ada yang. Broken home dan kasus gitu. Bintang tamunya ya. Iya. Dia juga. Ya bener juga Cok. Untungnya sih sejauh ini masih terus ada. Katanya. Kayaknya. Ya kan. Kebetulan. Kebetulan masih ada. Iya betul juga ya. Tapi kalau dia bilang. Katanya podcastnya dia tuh. Untuk membantu. Memberikan. Tempat. Kepada orang-orang yang butuh tempat. Supaya kasusnya bisa dikawal. Karena kan kalau di Indonesia kan. Katanya no viral no justice. Betul sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi maksudnya dia. Jadi maksudnya dia tuh untuk itu. Kalau. Dan gue jadi ikut mapping. Karena Densu basket kan. Ya gue juga cukup deket. Jago gak menurut lu? Jago. Dia emang jago banget. Dan sombong beneran. Dari dulu sombong beneran tuh. Si anjing tuh. Tapi emang iya sih. Emang dia layak. Layak ke basket sombong. Emang dia dulu di masa pro nya. Iya. Sombong. Tapi juara terus. Emang juara terus dia. Emang jago. Dan sekarang. Untuk orang seumur dia basketnya masih oke loh. Oke. Oke oke. Gue udah dua kali lawan dia. Iya. Menurut lu skill nya sama di masa prime nya. Turunnya jauh gak? Jauh. Jauh. Dulu dia. Gila sih. Sangat di atas rata-rata. Sangat di atas rata-rata. Sangat di atas rata-rata. Kuat banget. Mentalnya juga gila. Cuma memang. Etitudenya. Senior di anjing-anjingin sama dia tuh. Senior di anjing-anjingin sama dia tuh. Iya iya iya. Dari Makassar dia. Jago 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 jago. Densu tuh podcast nomor satu. Kayaknya nomor dua Daddy. Kalau Daddy kan sekarang. Dia kayaknya udah lebih ke Pothub dia kan ya. Bisa jadi. Kayaknya sih kurang lebih ya. Dia sama Vidi udah jarang podcast sendiri udah jarang. Ya paling sama ini. Findes? Enggak. Findes? Findes masih konsep podcast gak sih? Kayaknya udah enggak deh. Gak tau deh. Gak tau deh. Masih ya. Udah lebih ke talk show sih. Iya. Kayaknya yang masih lanjut podcast ya Densu aja sih. Hebat ya. Ada beberapa. Ada beberapa yang kasus. Sampai milinya ada di Densu. Itu bukan di Omdet. Contoh. Fadel tuh di Densu doang. Oh ya? Iya. Bertiga lagi. Iya sih. Karena. Iya sih. Karena memang Omdet. Quality control juga sih memang. Kalau Bang Densu kan ya. Dia. Kalau Bang Densu tuh mungkin lebih. Ya udah siapapun lu. Kalau lu mau punya tempat disini ya. Iya. Gue cuman sebagai panggung gitu. Iya. Kalau Omdet kan. Kayaknya Fadel. Mungkin agak terintimidasi ya. Akan ya. Akan ya. Karena kan selalu keker gitu. Nanti bukannya podcast. Begini-begini lu. Tengah sih. Tengah sih yang di tiktok tuh apa sih? Iya bener. Ya lu viral banget sih. Yang dia gini-gini ya. Iya bener-bener. Gini-gini. Ada lagunya Dudidam kan. Dudidam. Hah serius loh Dudidam. Malerian kan Dudididam. Oh yang dia begini-begini ya. Damp. 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 Kesamaran. Bagus. Bagus. Itu kan ngedance. Ngedance. Itu kan ngedance. Oh iya bener ya. Dia gak ada di Omdedi ya. Enggak. Iya. Karena Omdedi tuh podcastnya tuh lebih ke. Dia sekarang variety show gitu channelnya. Iya. Ada yang talk show sama VD. Terus ada yang konten setiap. Apa namanya login setiap lebaran. Setiap. Setiap. Aku gak hafal tuh. Ramadhan. Ramadhan. Terus ada yang snap comedian. Jadi kalau Omdedi sekarang mah udah. Karena sekarang Omdedi kayaknya lebih sibuk nge-gym daripada podcast. Bener. Nah gue rumah gue sama Omded. Lo dibintang sama di daerah situ? Gak nyampe sekilo iya. Oh alah. Di studionya atau di rumahnya? Rumahnya sebelahan cluster. Kalau studionya juga. Oh studio C kan? Iya. Gak tau gue. Omded. Dan memang kalau menurut gue kelebihannya Denny Sumargo ya. Casual banget. Casual, casual. Jadi dia ngobrol di. Itu kan ruang tamunya dia masuk disitu kan? Yang ada aquarium kan? Iya. Ya. Maksudnya setnya. Cuma emang dia bisa ngebawainnya segitu santai. Tapi poinnya sampe. Betul, betul. Dia production budgetnya gak segede Omdedi. Ya pelit dia. Makanan burger bangor kan? Iya. Ini aja masih lebih niat loh daripada podcast si Densu. Gue sih jujur-jujuran aja bro. Dia kan kalau Densu kan belakangnya yang daun-daun itu tau gak lo? Iya, iya. Palsu lah gitu. Gue udah berapa kali disitu. Gue berapa kali kan. Gue liat. Anjing ini asli atau palsu sih? Palsu Cok. Eh ada yang asli. Lupa deh gue. Palsu Cok. Palsu Cok. Gue soalnya kalau disana tuh suka disuguhkan ini kan. Disuguhkan minuman-minuman berenergi. Oke. Jadi gue kadang suka agak goyang kan. Iya, iya. Jadi gue tuh kalau. Wah harusnya kita siapin mil bener. Minuman berenergi yang dimaksud tersebut. Iya. Jadi gue kadang suka. GoFood aja apa? Mau ya? Kepagian bro. Aduh, duduk. Agak kepagian bang. Iya, iya. Agak kepagian. Nanti aja yang sama GoFar. Itu jam 10 pagi loh kita. Nah kalau sama GoFar gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh iya. Oke, oke. Karena dari mana gue aneh sendiri kan. Iya, iya. Kalau ada Bang GoFar kan enak. Jadi satu frekuensi. Jadi satu frekuensi. Asing. Bener-bener. Itu tapi. Kita konteksnya kalau di. Nanti berikut nih di. Coki mau mampir ke program gue nih Grind Boys. Iya, iya. Gue mau gak mati sama GoFar lu sepakat gak? Apa? Podcast tentang tongkrongan udah rare. Sekarang. Kayaknya gue tau kenapa Bang. Kenapa? Nah ini makanya gue mau nanya. Ini asumsi gue aja nih Bang Riko ya. Ini asumsi gue nih bisa jadi salah. Kalau. Angkatan milenial. Gue gak bilang angkatan milenial lebih baik ya. Tapi. Angkatan milenial itu dibesarkan di lingkungan dan di zaman dimana teknologi belum terlalu maju Bang. Sehingga tongkrongan itu masih jadi bagian kental dari proses menjadi dewasa. Setuju. Itu gue setuju. Sedangkan generasi yang dibawah milenial itu teknologinya udah saking majunya. Bahkan kalau nongkrong pun biasanya kegiatan yang terjadi di tongkrongan itu paling gak lebih dari pusreng. Benar. Benar. Dan segala variasinya gitu Bang. Benar, benar, benar. Dan dia pusreng. Atau misalnya ngeliat tiktok. Benar. Or apapun itu. Benar, benar. Sehingga mungkin di mata generasi yang dibawah milenial. Orang milenial nongkrong tuh kayak bapak-bapak so asik kayaknya sih. Karena kayaknya mereka gak relate gitu Bang. Setuju. Mereka gak relate gitu. Nah gue menyambungnya supaya tetep relate. Iya. Kenakalan yang gue garis bawahnya. Nah karena menurut gue apapun zamannya nakalnya sama sih. Benar. Apapun zamannya nakalnya sama cuman variasinya beda-beda gitu. Gue rasa mau milenial kek. Mau diatasin milenial apa ya Bang? Sandwich. Eh. Boomers ya, boomers ya. Boomers ya. Mau milenial, boomers. Gen Z atau nanti dibawahnya Gen Alpha. Tetep ada kenakalan yang bilangnya main ke rumah temen padahal kagak. Iya. Tetep ada tuh. Mau apapun zamannya tuh kan. Oke. Jadi menurut gue kalau kenakalan sih. Pasti tetep relate-relate aja. Tapi memang. Terutama bintang tamunya anda. Oh saya sudah tidak nakal lagi sekarang. Enggak kita konteksnya nanti kenakalan SMA. Oh. Wah seru nih, seru nih. Gue kasih bocoran kenakalan kita bertiga di SMA dia dua. Yang akan gue compare. Lu pernah apa Cok dulu? Kenakalan SMA. Oke. Gue itu dulu. Gue dulu ya. Silahkan Bang. Oke. Kalau di Islam itu sholat itu juhur asar isya maghrib. Ya. Subuh. Azannya cuma lima itu Cok. Oke. Azan. Tapi kita bertiga. Lucunya ini gue sama Gofar di kelasnya masing-masing saat waktu itu masih kelas dua ketua kelas kita. Ah serius lo? Karena dipilih base on rusuh. Oh. Bukan pintar. Respect, respect, respect. Terus ada Sexy X School MPK. Ya. Namanya itu. Gofar masuk kelas gue. Riko meeting MPK. Ikut aja gue. Eh. Kemana Pai? Tidur-tiduran di masjid Cok. Jam 9 pagi. Cok kayaknya di jaman gue juga ada Cok. Jam 9 pagi. Tidur dong gue. Ya. Tidur. Ya. Dia azan. Wah ampun. Azan. Anjir. Pakai mic. Anjir. Datang gue duduk 6. Ini sholat apa azan ini? Azannya sampai habis loh. Iya, iya, iya. 3 menit. Iya, iya, iya. Anggir orang tua. Itu satu. Coba lu yang berbau seperti itu. Kalau gue ini kenakalan yang gue pikir ini keren ternyata enggak. Jadi pada waktu itu tuh gue lagi males ngelanjutin jam pelajaran sampai selesai. Oke. Jadi gue izin. Jadi gue izin. Gue acting nih di depan guru gue kayak. Ibu saya sakit nih bu. Saya enggak bisa ngelanjutin pelajaran. Sebenarnya memang pada saat itu gue emang anget sih. Tapi sebenarnya sakitnya tuh enggak sesakit itu. Gue sakit-sakitin aja. Gue pura-pura lemes. Gue pura-pura enggak bergairah. Gitu kan. Akhirnya sama gurunya. Oh yaudah kamu pulang aja enggak apa-apa. Nah ini nih yang gue pengen nih. Gue tunggu. Habis itu guru gue dateng. Kamu kan panas. Nih pakai balsem. Dikasih balsem gue bre. Dikasih balsem. Enggak bu. Saya udah enggak enggak. Kamu kan panas. Dikasih balsem. Dikasih obat-obatan gue. Waduh anjing nih gimana nih. Nyampe rumah sakit beneran. Anjing. Gue bilang. Aduh tau gini mah gue lanjut aja. Ya maksat. Tapi diizinin pulang tetep. Dijinin pulang tetep. Coba udah balsem. Dikasih balsem. Dikasih balsem. Aduh gini mah gue lanjut aja ya su. Itu satu. Kenakalan gue juga dulu tuh. Gue sering bawa gitar bang. Oke. Ke sekolah. Oke. Gue sering bawa gitar ke sekolah. Terus. Gue sering main gitar. Di sekolah. Jereng 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 jereng. Nah kan kelas tuh kan dempet-dempetan ya. Iya. Jadi kelas sebelah tuh lagi ulangan. SMA nih. Kelas sebelah lagi ulangan. Gue bawa gitar. Gue main-main gitar. Apalagi waktu itu baru-baru bisa lagu kan. Lagu Peter Pan yang mimpi yang sempurna tau gak lo. Itu kan gampang banget tuh. Mungginkah wila aku bertanya. Gue main-main gitar gitu. Lagi ulangan kelas sebelah. Kelas ini nyanyi semua. Lagi ulangan gurunya keluar masuk. Gue lagi main gitar. Coki. Apa-apa? Digamper. Digamper senar gue digunting. Gitar gue senarnya digunting semuanya. Nah cuman bedanya. Kalo zaman dulu tuh kalo kita dipukul guru. Kita tuh tau. Itu karena memang kita layak mendapatkannya. Iya. Iya. Gue tuh pada saat itu gue tau. Usalah. Setelah gue pikir-pikir sekarang ya. Oke. Ya pasti digampar lah. Orang sebelah lagi ulangan kan ya. Gue main-main gitar teriak-teriak. Gue paham itu digampar. Zaman dulu ya kalo gue. Ngomong ke bokap gue. Pak gue. Aku digampar pak sama guru. Kenapa main gitar. Gue digampar lagi kedua kalinya tuh pasti. Makanya. Kalo zaman dulu tuh kalo kita dipukul guru. Kayaknya itu kita udah tau bahwa. Ya udah. Pemukulan itu dilakukan. Karena memang guanya nakal. Jadi gue gak pernah ngomong. Ya sama 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 sama. Ya udah lah ya. Gue juga pernah. Iya gue juga. Gue main tangan pernah. Jadi gue dulu tuh tidak. Ya balik lagi tergantung konteks memang. Betul. Tapi kalo dulu sih. Gue rasa. 99% pemukulan yang dilakukan guru ke gue. Itu memang dilakukan. Karena gue memang layak mendapatkannya sih. Hmm. Karena emang gue nakal banget dulu. Gue pernah cabut. Gue pernah cabut. Ini SMA ya? Iya SMA. Gue cabut. Dulu SMA rekor tuh cabut gue 30 hari. Sebulan? Hmm. Tapi ini lucu banget. Kan gue cabut kan. Tapi gue cabut gini. Gue cabut tuh gak pernah berurutan. Longkap. Gue longkap-longkap. Ya. Temen gue juga samping sebangku tuh suka cabut. Jadi kita sering cabut. Temen gue sering cabut. Tiba-tiba pas kita masuk ulangan kan. Waduh anjing. Terus gue nyontek. Eh lo tau gak coba nomor ini. Terus dia bilang. Lah kan gue juga sama-sama cabut. Wah anjing emang susah banget nih. Kalo sama-sama orang yang sering cabut kan sama-sama bego kan. Iya. Gue dulu tuh di belakang bang duduknya. Sama. Gue berapa kali dipindah ke depan. Ngobrol aja di depan. Sama-sama gue juga pindah ke depan. Iya bener. Udah, udah, udah. Dulu kan yang di belakang sering ngobrol. Guru bilang. Eh kamu yang di belakang maju ke depan. Dengan harapan berhenti. Dengan harapan berhenti. Gurunya bilang. Kok ini ngobrol aja di depan dulu di belakang aja lah. Berisik. Bicara main gitar. Tadi cerita kebandelan. Tapi kali ini gue mundur. Gofar lagi nih. Kok kayaknya. Dulu tuh ada Rohis ada Rohkris. Ya betul. Betul. Ya kita bertiga Islam. Gue sama Wanda. Gofar Islam. Kayaknya Rohkris lebih seru ya. Karena. Karena ada nyanyi-nyanyinya. Bener. Karena mereka sering bawa gitar bang. Betul. Kata Gofar. Gue. Cobain Rohkris yuk. Jujur gue disitu moonwalk. Lo aja. Tuh ruangan disitu tuh. AC. Gak perlu buka sepatu. Masuk tuh Gofar sama Wanda tuh. Set masuk. 10 menit keluar. Iya. Kita. Gak boleh disitu. Kita tanya. Kenapa Pak? Temanya lagi lagu. Iya. Ya kita memang. Lagu bisa buat. Penyemangat nih. Kata. Sexy Rohkrisnya. Terutama lagu-lagu rohani dan lain-lain. Tapi kita juga terbuka untuk ragu-lagu. Lagu-lagu yang punya arti dalam. Buat kalian. Ya. Bisa menjadi. Kalian berpikir positif. Yes. Silahkan. Masing-masing nyanyi lagu. Pas giliran Gofar. Ini anak Gofar. Anarchy in UK. Hahaha. Sex pistol. Dia emang anak punk bener kan. Iya. Tau dong dirik pertamanya. Tau dong. Iya. Agak berat sih. Agak berat. Agak berat. Agak berat. Gowfar. Stay di Islam aja. Gak apa-apa. Jadi dia cabut tuh. Ya itu. Tapi iya. Tapi ya namanya juga. Namanya juga kan. Studi Banding. Studi Banding. Namanya kan Studi Banding. Kan dia gak akan yakin kalo belum mencoba kan. Siapa tau momen itu yang bikin beliau jadi lebih yakin dengan kepercayaannya kan. Bener. Ya jadi menurut gua ada aja sisi positifnya. Iya ya. Baik-baik saja lah ya. Baik-baik saja pasti. Nah tapi kita bertiga dulu beda sama lu. Justru kita jarang cabut. Karena kita lebih suka buat keonaran di sekolah. Kalo gua rasa mungkin karena zamannya beda bang. Iya ya. Enggak tapi temen-temen gua cabut banyak juga. Oh iya. Banyak. Tapi waktu dulu tuh zaman gua tuh kalo cabut kita ke warnet. Oh iya. Udah ada counter strike dulu. Memang gua skalanya lebih dibawah. Gua ada rental PS. Tapi udah ada cong. Oh udah ada ya. Udah ada. Sorry. Milenia soalnya berarti gak terlalu beda jauh kan. Iya iya. Gak terlalu beda jauh. Bener 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 bener. Rental PS. Rental PS ada. Kalo gua tuh counter strike Dota. Gua tuh dulu paling sering tuh cabut main Dota 1. Oke. Gua main Dota 1 main counter strike. Udah tuh itu aja tuh. Gua cabut 30. Gua ada keterangan tidak ini 30 hari lah. Di luar sakit ya. Kalo dulu gua kayak gitu. Tapi pernah gak naik? Enggak gua naik terus. Gua bahkan dulu SMA tuh. Pernah ranking 1 loh. Gua paling top 3. Lu paling top 3? Iya. Gua pernah ranking 1. Tapi itu cuman di kelas 1 doang. Kelas 1 SMA. Itu muridnya berapa ya Cok? Sorry ya. Enggak muridnya 40an. Oh gua pikir 2 gitu. Hahaha. Kayak Les Prima Gama. Hahaha. Enggak tapi abis itu langsung turun. Ringin 1. Iya turun 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 turun. Waduh. Turun turun turun. Sebenernya pada saat itu gua pengen nunjukin aja. Oh kalo belajar bisa. Sedap. Berarti gua. Oh berarti gua gak. Gak kurang-kurang amet ya gitu. Iya 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 iya. Setelah gua tau gua punya kemampuannya. Gua tenang kan. Oh yaudah yang penting gua punya kok. Yaudah gak usah dah gitu. Iya 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 iya. Aneh sih gua mikirnya. Karena kan. Tadinya kan gua pikir apa gua bego ya. Coba deh gua belajar dulu kok. Gua pengen liat. Apa sih namanya software gua nih. Bisa kan nih kalo gua belajar. Iya. Ternyata setelah gua belajar ternyata bisa. Oh berarti gak ada yang salah sama software gua. Emang gua nya aja yang nakal. Benar. Jadi lebih tenang. Yaudah gua nakal lagi abis itu. Tapi. Hahaha. Erlihat sih dari lu kritis luar biasa sih. Nah tapi gini. Ini mungkin udah sering dibahas di. Iya. Berbagai macam podcast ya. Itu di saat pelajaran agama di saat itu. Iya. Sembilan nilai gua. Nah lu gak melakukan komplain atau diskusi sama guru lu tuh. Oh enggak bang. Tentang pemikiran lu apa gitu. Gak. Karena gua tau tugas guru di SMA itu. Cuman untuk mendidik muridnya. Supaya bisa lewatin benchmark nilai. Oke. Jadi karena tugasnya untuk itu. Gak semua guru punya pemahaman. Lebih daripada tugasnya bang. Ngerti gak maksud gua? Paham. Makanya kadang kalau gua mau mendebat sesuatu tuh. Ya dia disitu doang. Dia disitu doang. Jadi ya nanti malah jadi lama. Gitu. Gua malah pengen. Gua malah kalau belajar dulu ya. Gua guru tuh. Gua tanya-tanya yang gak ada hubungannya sama pelajaran. Beda cerita-cerita. Itu paling enak tuh. Lu puter-puter gitu ya. Gua puter-puter. Misalnya kayak. Lagi bahas sejarah ya. Misalnya lagi bahas sejarah. Terus. Gua tanya kayak. Tapi kalau zaman dulu tuh. Lu biasanya baca buku sederhana tuh dimana. Oh iya. Zaman saya tuh. Kalau udah dongeng tuh. Udah. Kita pancing-pancing. Biar gak belajar. Tiba-tiba udah. Bel aja. Kalau gua dulu kayak gitu. Gua jarang debat bang sama guru. Gak ada ininya juga. Gak ada gunanya bang. Tapi sejak kapan sih Cok? Lu punya. Nih. Enggak nih. SMP. Sebenernya gua gak berumur. Sebenernya SMP ada bibit-bibitnya. Tapi gak pernah gua. Ekspresikan. Gak pernah gua ekspresikan. SMA bibitnya makin gede juga gak pernah gua ekspresikan. Iya. Di kuliah baru gua punya ruang dan waktu untuk mengekspresikannya. Oke. Apa tuh titiknya? Momen apa tuh? Momen dimana. Ini udah sering dibahas ya? Gak jarang nih. Gak pernah kalo nanya spesifik tentang kuliah. Momen dimana waktu itu. Lagi belajar mengenai. Gua lupa mata kuliahnya apa ya. Tapi kita lagi bahas mengenai. Tata kerama. Oke. Lagi bahas mengenai tata kerama. Terus gua tanya. Ke guru gua. Ke dosen gua waktu itu. Seberapa relatablenya. Atitude dengan kesuksesan. Oke. Relate dong. Ya. Terus dia jawab. Jawabannya. Dia jawab kayak. Ya. Gua tanya gini. Lebih penting skill atau sopan? Gua tanya. Dia bilang. Ya tergantung konteksnya. Ada hal-hal. Ada konteks-konteks tertentu. Kamu lebih penting sopan. Tapi ada konteks-konteks tertentu. Kamu lebih penting skill. Oke kalau gitu. Saya tanya sama ibu. Ibu lebih mending. Satu semua kelas di mahasiswa. Sopan. Tapi kagak. Kalau kuis nol semua. Atau. Atau kagak pernah nyapa ibu. Tapi kalau kuis. Nilainya bagus semua. Aku juga bisa menjawabnya. Itu. Itu titiknya ya. Iya. Tapi pada saat gua tau. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuman akan menimbulkan. Argumen apa namanya. Perdebatan-perdebatan yang kagak ada abisnya. Gua stop bang. Oke. Gua stop kayak. Ah kagak ada untungnya nih. Kagak seru gitu. Gak bisa juga loh gini. Gua gak ada lawan nih. Bisa juga dong. Iya tapi sebenernya. Karena patah semua disitu pasti. Tapi sebenernya bukan lebih kesitu bang. Akhirnya lebih kayak. Lebih jadi capek. Karena. Kalo kita menang lawan dosen. Tetep aja kan. By the end of the day kan. Dosen yang megang kendali. Untuk meluluskan dan. Bikin nilai kita bagus atau kagak. Jadi gak ada gunanya. Balik ya di sekolah tadi. Iya. Jadi gua pikir. Cuman sekali-sekali kadang. Makanya tergantung nih. Kalo mood gua lagi pengen menangin ego. Iya. Gua sikat. Tapi kalo mood gua lagi kayak. Ah males lah gua. Iya ibu bener. Sip. Gitu gua. Oke. Tapi lama-lama gua lebih ke itu aja. Paling gua. Kalo diskusi sama temen. Karena. Levelnya sama. Hmm. Dan gak punya. Privilege satu sama lain. Seneng tuh gua diskusi sama temen. Oke. Tapi kalo sama dosen kan. Kita mau menang lawan dosen juga. Ya paling pride doang kan. Iya bener. Nanti akhir semester. Angkanya jelek. Gak mau nilai ku jelek. Gitu. Gak mau nilai ku jelek. Ya gitu kalo gua lama-lama. Tapi lulus tadi tuh cok. Kebetulan gua lulus. IPK gua. Di kuliah itu. Gua ingetnya. Tiga koma berapa. Tiga koma. Tiga koma. Tiga koma berapa gitu. Kamu sih dimana sih. Ya. Yang gua kasih clue nih. Plit harapan kan. Kagak. Presta mulia. Kagak. Gua kasih clue nih. Yang iklannya naik ufo. BSI. Itu mah Obama dong. Itu Obama iya. Iklannya naik ufo. Gunda Dharma. Gunda Dharma. Gunda Dharma. Depok. Depok. Gundar. 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 Gua sampe sekarang gak ngerti sih. Kenapa iklannya naik ufo. Iya bener juga. Karena IT. Ah. Ceritanya ya. Ceritanya. Itu ufo ya. Gua bingung juga ke IT ufo ya. Iya iya iya. Gua inget banget iklannya ufo terus ada orang pake toga. Ini dia. Jadi nih ufo dia pake toga gitu bang megang ijasa. Terus terbang begini. Wah aneh banget sih. Itu kayak. Mungkin harapannya. Harapannya. Jadi astronot. Bisa jadi dong. Karena salah satu profesi yang. Iya. Atau harapannya siapapun yang lulus dari universitas tersebut bisa membuat ufo mungkin. Iya kenapa gak roket ya. Ufo kan alien ya. Ufo bro. Iya ufo bro. Tapi kan gini. Bermimpilah. Bermimpilah. Sampai ke langit. Karena kamu akan jatuh diantara bintang-bintang. Mungkin itu kali filosofinya Gua Dharma. Iya. Tapi lu setuju dengan kempen itu. Ufo. Ya. Terserah. Kayak ini. Kayak orang. Kayak orang lagi. Udah minum nih. Minum nih. Udah mabok pak. Kayaknya ufo keren. Kayak orang udah kebanyakan minum bir nih bang. Udah kebanyakan minum bir. Lagi brainstorm kan. Lagi brainstorm. Ufo ufo. Yang lainnya juga mabok. Iya ufo tuh. Gini gini. Pake toga ya. Ufo pake toga ya. Oh iya bener. Ide-ide orang mabok bang. Ya kalo di tongkrongan tuh lucu banget. Iya bener bener bener. Di tongkrongan tuh lucu banget. Kita ketawa pas besoknya. Kok dilakuin anjir. Itu kan cuma ide-ide tongkrongan. Jangan dilakuin dong. Ya tapi gak tau lah. Tapi menurut gue gundar bagus lah. Walau bagaimanapun kan. Sarjana sastra gue dapetnya dari gundar. Gue S1. Berapa tahun lulus? Standar? 5. Iya 5. 5 standar gak sih? Harusnya 4 atau 5 sih? 4,5. Iya gue 5. Hampir 6 waktu itu. Karena gue cuti. Lupa deh gue. Oke. 2014 pokoknya gue lulus. Lulus 2014. Soalnya waktu itu. Begitu gue lulus SMA. Bokap gue nanya. Lo mau kuliah gak? Libur dulu ya setahun. Gue gitu. Ngapain tuh lo? Ya mau bebas aja dulu ya. Bebas aja gitu. Karena kan kuliah mahal bang. Jadi pokok gue pastiin juga. Ini anak gue nih. Jangan nanti gue udah bayarin. Taunya malah bolos-bolos gitu. Oke. Pastiin dulu. Lo mau kuliah gak? Ini kuliah mahal nih. Kalau lo beneran mau komit. Nanti gue langsung bayar semua sampe selesai. Ntar dulu deh setahun dulu gitu. Baru pas setahun ditanya lagi. Lo mau kuliah gak? Duit gue masih ada nih. Gue spare nih untuk yang kemarin. Kayaknya udah sekarang udah mau deh. Baru langsung dibayarin gitu. Oke. Soalnya temen-temen gue banyak yang waktu itu kuliah. Taunya bolos-bolos salah jurusan. Itu alasan aja. Emang gak pinter aja. Ajing banget. Cok. Cok. Gue pernah liat. Waktu Muslim di interview Omdet. Iya. Gue lagi di dalam nih. Iya. Ada satu kesamaan yang gue cukup. Ah tuh coki kayak gue tuh. Apa? Lu ngomong sama orang tua lu. Pake bahasa saya. Oh iya gue kayak gitu. Gue juga. Gue juga kayak gitu. Apa yang aneh dengan itu ya? Gue ngomong ke nyokap gue saya. Menurut gue itu. Itu bentuk dari kita menganggap beliau-beliau itu. Punya strata yang tinggi kan. Maksudnya menghormati kan. Betul. Jadi pas muslim ngomong gitu. Lah gue juga. Iya. Emang orang aku sih ya. Aku nama ya. Iya gue selalu ngomong. Emah. Pah. Saya pergi dulu ya ke sana. Gue kayak gitu kok. Tapi betul ya. Gue juga. Saya sama. Emang kan setiap keluarga kan beda-beda kan. Benar. Soalnya kalau muslim. Tapi gue paham juga mungkin. Buat muslim. Tretan muslim itu sesuatu yang asing. Ya. Karena dia kan di Madura. Dia mungkin gak pakai saya. Tapi ya saya tak iya. Mungkin gitu. Saya tak iya. Betul. Mungkin ya. Ada imbu aneh ya. Ada imbu aneh ya. Iya. Saya tak iya. Gitu mungkin. Kita kurang tahu lah. Tapi mungkin kan setiap keluarga beda-beda. Tapi gue tanya kanan kiri. Di Jakarta pun emang saya rare sih. Rare ya. Iya. Aku atau nama. Iya iya iya. Oh iya biasanya Reza. Kan nama asli gue Reza. Reza pergi dulu ya. Enggak. Kalau gue biasanya saya. Mas saya pergi dulu ya mah. Gitu kalau gue. Iya iya. Masih sampai sekarang kan. Sama gue juga. Sampai sekarang gue. Masih saya-saya. Jadi sebelum lo tadi. Kita on cam. Instagram Lokalfest. Kirim pertanyaan di Instastory. Hajar. Udah ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya pasti asu-asu nih. Siap Bill. Boleh. Giorgio Gabriel. Bang bisa ngomong satu kalimat bahasa Batak gak? Hmm. Wah kebetulan. Bokap gue tuh orang Batak. Tapi dia. Tidak pernah mendidik anaknya untuk ngomong bahasa Batak. Sama gue juga. Iya. Jadi paling bahasa Batak. Kemampuan berbahasa Batak gue hanya limited. Gue hanya bisa bahasa-bahasa Batak yang standar. Contoh kayak. Pargabus. Itu apa artinya? Pembohong. Pargabus pembohong. Sega. Artinya rusak. Oke. Seiga tuh rusak ya? Seiga tuh rusak. Hepeng. Artinya uwa. Bodat. Artinya monyet. Begitulah. Tapi kalau misalnya full sentence kayak. Oh paling gue bisa full sentence bahasa Batak tuh. Mulak mahita lae. Maksudnya kayak. Pulang kami ya lae. Mulak. Mulak tujabu. Pulang ke rumah. Gitu gue bisa dikit-dikit. Iya diri bisa ya. Bokap gue orang Batak. Nyokap gue orang Sunda. Oke. Dan nyokap gue juga gak pernah ngajarin bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi gue emang lahir besar. Gue lari Jakarta. Besar di Depok. Ya jadi ya orang. Malah cenderung. Aksennya malah cenderung Betawi. Betawi sama gue juga. Aksennya malah cenderung Betawi. Ya udah. Begitu lah kalau gue. Benar. Pertanyaan kedua Bill. Tom. Enakan bebek carok atau bebek kaji selamat. Tergantung kita lagi pengen maunya apa. Oke. Menurut gue. Bebek carok tuh enak. Tapi. Kalau lo lagi gak mau yang pedes. Mungkin bebek kaji selamat enak. Bebek kaji selamat juga enak. Tapi mungkin kalau lo lagi pengen yang pedes. Mungkin bebek carok yang lebih enak. Tergantung lo lagi maunya apa. Gitu. Kalau gue emang lumayan garis keras carok weh. Tapi emang. Karena dia. Karena di jumbo sama supernya. Tapi jujur ya. Jujur ya. Ini gue mencoba. Tadi kan jawaban diplomatis ya. Tapi jujur. Tapi jujur tuh bebek carok tuh memang. Enak sih sebenarnya. Enak. Bumbu hitamnya tuh memang beneran enak. Ini fun fact. Nanti kalau ada. Ada tapinya gak nih? Enggak ada. Tapi ini fun fact. Nanti kalau dapet kesempatan bikin podcast semata retan muslim. Coba lo konfirmasi. Tapi ini bener. Dia kan sekarang udah 36 cabang lebih. Betul. Di seluruh Indonesia. Oke. Dua 36 cabang lebih di seluruh Indonesia. Dan setiap cabang itu dia selalu dateng kan. Betul. Pembukaan. Kayak yang kemarin kan. Ya. Kalau pembukaan kan dia makan dong ya. Betul. Sekarang retan muslim sudah officially kena asam urat. Oh iya? Iya. Gue baru tau. Gue baru tau. Wah aslim. Karena. Bicara lo kayaknya belum 2 tahun deh. Belum 2 tahun. Udah asam urat. Dia nunjukin hasil asam uratnya. Nih cu. Cabang makin banyak kaki sakit. Hahaha. Oke. Makanya sekarang kalau dia buka cabang lagi dia udah gak mau lagi. Oh. Dia udah ngurangin. Karena bebek tuh jahat kalau hampir setiap hari brek. Iya. Jahat banget bang itu bebek. Iya. Dia udah asam urat gitu. Dan bebeknya dia kan enak banget. Juicy. 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 Bener. Wah ada Oza. Ada Oza. Gimana nih. Oza glow up. Sedap. Hahaha. Dua lagi. Oke. Roberto Rafsan. Iya. Oh bagus nih pertanyaannya. Contoh doanya Ibu Berset. Bener. Pernah berdoa gak lu? Bagus nih pertanyaannya. Kalau gue. Kalau berdoa sih enggak. Tapi kalau berharap supaya orang tua tetap sehat. Ya pasti selalu lah. Kalau berharap lah. Karena. Dulu gue juga berantem sama orang tua gue. Ada masanya gue ada di masa berantem sama orang tua gue. Iya. Cuman lama-lama makin gue gede. Gue jadi sadar sendiri bang. Ya namanya orang tua mah kan tetap jadi orang tua lah ya. Maksud gue kayak. Orang tua kita kan lahir di zaman yang berbeda nih sama kita. Iya. Udah pasti kan pemahamannya juga berbeda. Setuju. Makanya gue juga udah di level dimana. Ya udah lah ya. Kalau dia lahir di zaman yang beda. Mana kitanya yang egois. Kalau kita maksa orang tua kita. Untuk paham. Sesuatu yang mereka sulit untuk pahami. Iya. Jadi sekarang bang gue sama orang tua gue mah. Mau nyokap bokap gue ngomong apa aja. Gue pake. Dua kata satu. Ya itu? Iya dah. Iya dah. Iya dah. Lalu kalimat doanya di bagian mana tadi kan. Doa gak? Pernah doa gak? Kagak gue gak pernah doa. Gue selalu berharap. Jadi gue selalu dateng. Gue selalu dateng. Harapannya. Iya. Harapannya apa ya. Ya paling gue lebih sering dateng ke tempat nyokap bokap gue sekarang. Gue samperin. Oke. Gue samperin gue ajak makan. Jadi lu wujudkan dengan tindakan aja. Gue sering dateng ke tempat mereka. Gue ajak makan. Dan gue udah menetapkan batas. Pokoknya kalau gue dateng kesana dan kita makan siang bareng. Atau makan malam bareng. Ada batas-batas obrolan yang lebih baik tidak kita obrolin. Wah menarik. Karena nanti dia pasti jadi berantem. Oke. Karena yang gue selalu bilang. Papa mama punya pemahaman yang berbeda. Aku punya pemahaman yang berbeda. Saya punya pemahaman yang berbeda. Itunya dibiarin aja. Tapi kan. Pemahaman papa mama sama pemahaman saya. Masa jadi bikin kita gak bisa akrab sebagai seorang ayah dan anak. Betul. Jadi kalau kita makan nih misalnya contoh. Sesuatu yang udah pasti. Ngomongin politik. Oh itu lo kan tuh. Misalnya kita lagi makan nih. Pemerintah ini. Bebek carok enak. Walau asemurat. Walau asemurat gitu. Karena gue lebih mending kedamaiannya bang. Daripada debatnya gitu. Makanya sekarang gue sama bokam nyokap gue tuh. Dia mau ngomong apa juga. Iya deh. Yuk makan lagi. Gitu. Udah. Beliau juga udah tua. Udah sepuh. Gue juga udah makin gede. Kita masing-masing udah gak punya energinya untuk berdrama-drama lagi. Betul. Dan belajar dari temen-temen gue ya. Yang pada akhirnya menyesal karena. Merasa tidak punya cukup banyak waktu untuk spend waktu sama orang tuanya. Ya. Gue rasa. Saya sayang kalau di detik-detik terakhir orang tua kita masih ada di dunia tuh. Kita isi dengan argumen-argumen. Betul. Jadi lebih baik kita mengalah. Mengalah aja udah bang. Gue iya. Misalnya contoh nih orang tua lo kan lahir di jaman tertentu. Misalnya kita ajarin nih. Misalnya kita ajarin. Contoh. Kita ajarin mengenai kesetaran gender lah. Sesimpel itu. Iya. Gak mungkin juga kan pada akhir hayatnya orang tua lo. Kayaknya anak saya bener juga. Kan gak mungkin juga. Itu udah sakral maut kayaknya. Iya. Ya udah lah maksud gue. Dia punya pemahaman. Iya bener mah. Iya udah. Gue udah disitu sekarang. Oke. Gue masih menarik tapi kata-kata doanya tuh. Gue masih nyangkut sedikit. Lalu kalimat apa yang lo ucapkan disaat. Cok. Mama sakit. Kan biasanya orang. Semoga cepat sembuh ya mah. Itu kan doa. Iya. Lalu apa yang lo ucapkan tuh. Misalnya. Cok. Mama sakit. Udah ke dokter belum. Udah. Misalnya udah ke dokter. Udah nih obatnya di fotoin. Ya sudah sekarang mama perlunya apa. Ada gak yang bisa saya lakukan. Untuk bisa membuat apa yang mama rasakan saat ini. Terasa lebih mudah untuk di jalani. Lebih baik. Kamu dateng dong kesini. Oh ya udah. Mama perlu saya dateng. Saya dateng. Nanti kalau misalnya udah dateng. Saya udah boleh pulang belum. Jangan deh. Kamu sehari lagi. Oh ya udah gitu. Nanti kalau misalnya udah pulang. Ya udah mah kalau perlu apa-apa. Chat aja. Gitu sih. Banyak istirahat. Supaya nanti kita bisa ketemu lagi. Lebih kayak. Suggesti-suggesti positif aja sih. Menarik. Supaya dianya juga happy gitu. Karena. Lo kerja di rumah sakit gak bisa Cok Brati. Kenapa ya? Karena gue rumah sakit. Kemarin anak gue sakit kan. Bina Medica tuh gue beli. Jus apa. Itu ada SOP nya. Lo tuh harus. Semoga sehat selalu. Dan kalau sakit semoga cepat sembuh. Semua. Yang sebenarnya ya. Kalau kita pikir-pikir ya. Kalau semua orang sehat rumah sakit siapa yang dateng. Bener. Itu dia maka. Gak gitu sih. Tapi iya ya. Ya tapi menurut gue. Betul. Ya. Iya. Ya gitu dah pokoknya. Iya bener. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi lebih ke bukti real ke orang tua. Kalau sakit atau kangen. Lu dateng. Langsung dateng. Langsung dateng. Dan tapi kadang gini juga emang. Kalau emang nyokap gue pengen denger gue ngomong kayak gitu ya. Gue ngomong gitu aja juga gak apa-apa juga kok. Kan. Ada gak? Momen itu ada gak? Ada. Soalnya sekarang tuh gue yang penting. Yang penting gue ngalahnya aja misalnya. Doain mama dong. Biar mama cepet sembuh gitu misalnya. Oh iya iya nanti didoain. Yang penting kan dia dengernya itu loh bang maksudnya. Walaupun kok nanti sih. Atau bahkan kayak misalnya. Ya bisa aja gue foto gue kayak begini gitu. Kan yang penting kan orang tua seneng gitu. Gue udah gak ini lagi sekarang. Oke oke oke. Udah apa aja gas gue mah sekarang. Pertanyaan terakhir nih. Siapa bang? Raihan Afrizi. Bang tanggapan lo soal. Wah menarik. Bener 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 bener. Dia mau direction. Gini. Ini kayaknya relate banget. Karena. Ya. Diduga. Diduga. Jadi gini ini simpang siur sebenarnya beritanya. Ada yang bilang dia jatuh. Tapi di beberapa sumber berita ada yang bilang dia loncat. Ya. Ya. Kurang lebih dia. Yang pasti sih dia melawan hukum gravitasi ya. Betul ya. Dan teori anda mengatakan. Dan teori saya mengatakan apakah dia loncat atau apakah dia jatuh. Jatuh. Itu tidak penting. Yang penting adalah sekarang one direction kalau reuni udah kurang satu. Bener. Itu yang penting udah kurang satu. Kita mau mendiskusikan tadi saat off cam dugaan sebabnya. Dugaan kuat ya. Dugaan kuat. Sebabnya. Dia pasti lagi high on something. Oke. Dugaan kuat ya. Dia lagi high on something. Dan sebenarnya di beberapa interview. Sebelumnya dia juga ngaku bang. Dia lagi punya masalah mental sebenarnya. Oke. Dia lagi punya masalah mental. Dan to be fair. Ini gak ada hate sama sekali ya. To be fair kalau dari karir. Ya. Dia yang tertinggal ya. Dia kayaknya yang paling tertinggal deh. Kan ada. Harry Styles paling sukses menurut. Iya. Kedua si. Si. Si Zain Malik. Zain Malik. Ketiga si Liam kalau gak salah deh. Eh enggak. Ketiga Nel Horen. Nel. Gue gak hafal sih jujur. Ya Nel Horen. Keempat si. Iqbal. Iqbalnya? Salah. Tapi yang anjing netizen di. Netizen komen-komennya anjir banget. Ada yang. Ada yang. Kalau jatuh namanya jadi Liam Painful dong. Waduh. Itu netizen. Itu netizen. Itu netizen. Itu netizen. Liam Painful tuh anjing banget. Ya tapi apapun itu ya udahlah menurut gue. Rockstar tuh banyak yang kayak gitu. Bener. Tapi dia tiga satu ya. Kasian sih sebenernya. Justru yang tertua katanya. Dia yang paling tua. Dibanding personal one direction ya. Ya. Dia paling tua. Tapi ya. Ya dia paling tua. Dia paling tua. Kasian sih. Sedih-sedih-sedih. Kita lihat aja nanti gimana. Karena belum ada official statement dari si publicistnya juga. Dari agentnya juga belum ada gitu. Dari pihak keluarganya juga belum ada. Dari pihak keluarganya juga belum ada. Sama tapi kayaknya udah gak mengejutkan deh. Kalau rockstar-rockstar gitu. Meninggal. Meninggal kan. Kayak terakhir kan si drummernya Foo Fighter juga. Ya betul. Ya udahlah ya. Emang mereka memilih jalan itu. Ya udahlah ya. Itu drugs tuh. Itu drugs. Emang udah official statementnya itu kan ya. Iya. Odeh. Odeh dia Odeh. Tapi terakhir tau kenapa Foo Fighters vakum kan. Tadi baru gue cerita di depan. Iya. Karena si ini. Def Grohl. Def Grohl nya selingkuh ya. Selingkuh dan anaknya baru speak up setelah belasan tahun. Tapi udah ketahuan by DNA itu bener bang. Atau baru kayak klaim-klaim aja. Kayaknya si Def Grohl nya udah mengakui. Karena dia memutuskan Foo Fighters nya vakum. Jadinya. Untuk fokus keluarga. Fokus keluarga. Itulah pentingnya vasectomy memang. Zam. Karena menurut gue kalo lu udah rockstar tuh vasectomy itu paling bener bang. Iya. Maksudnya. Nakal tetep. Tapi. Gak jadi. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kan itu win-win kan. Iya. Ini pasti Foo Fighters bingung juga. Waduh kenapa gue ada punya anak baru lagi nih. Ya tapi rockstar lah ya. Tapi maksud gue. Waktu ada orang yang ngaku anaknya Def Grohl. Kayaknya orang gak ada yang kaget juga deh bang. Def Grohl anyway gitu loh. Rockstar juga gitu. Cuma mungkin ini part yang di maintain kali. Karena kalo gak salah si Def Grohl nya gak ninggalin untuk keluarga tetep di maintain. Kayaknya ya. Makanya jadi matter. Kayaknya ya. Kayaknya tuh. Kita lihat aja lah nanti apa yang akan terjadi lah ya. Yah. Begitulah. Rockstar. Kuncinya? Vasectomy. Dan kalo bisa 5? Jadi ada promo. Katanya kalo lo bisa 5 nanti gratis 1 vasectomy. Hahaha. Jadi menurut gue. Solusi supaya tidak ada kejutan-kejutan. Di saat kita sudah menjadi tua. Vasectomy sih menurut gue. Itu. Pencegahan ya. Pencegahan. Setidaknya ya. Lebih ampuh daripada alat kontrasepsi. Kontrasepsi menurut. Ya bener lah. Alat kontrasepsi tuh. Ada kemungkinan bocor. Tapi kalo vasectomy lebih kecil kemungkinan. Itu bisa diaktifin lagi gak sih? Katanya sih bisa ya. Katanya bisa. Tapi menurut gue vasectomy aja lah. Menurut gue udah. Paling bener lah. Apalagi kalo lo rockstar gitu. Dan nanti ada yang ngaku-ngaku anak lo kan ribet. Bener. Iya. Cok thank you ya. Sama-sama bang. Jadi di hari ini padat sekali. Lumayan. Abis ini nanti gue ada podcast lagi. Terus nanti malam juga gue ada open mic juga. Mantep. Pokoknya jangan lupa datang aja ke spesial show gue. Comedy Bendidik. Nanti kota pertama tanggal 2 November di Bandung. Oke. Tanggal 2 November di Bandung. Kalo mau cari tiketnya buka aja website kita di www.majelislucuindonesia.com Oke. Itu tiketnya udah tinggal dikit lagi yang di Bandung tuh. Jadi langsung kapasitasnya ada 800. Udah tinggal dikit lagi. Oke. Kalo di kota-kota lain mau beli udah bisa juga? Udah bisa juga. Udah bisa dibeli aja. Nanti harga tiketnya itu beda-beda setiap kota bang. Oke. Kita bedain per tier. Ada kota yang tier A, ada kota yang tier B, ada kota yang tier C. Oke. Itu tergantung dari UMR kotanya masing-masing gitu. Oh menarik, menarik. Jadi biar fair gitu bang. Benarik, menarik. Kita ga bisa tembak kayak misalnya 200 ribu di semua kota. Buat beberapa kota 200 ribu kan berat. Itu berat. Berat. Jadi kita bedain kayak di kota Jakarta mungkin harganya akan lebih mahal daripada mungkin di kota yang bukan Jakarta. Oke. Kayak gitu sih bang. Paling mahal berapa? Paling mahal. Di Jakarta deh. Kalo yang paling mahal di Jakarta tuh yang kelas S2. Maksudnya tuh yang paling depan. Wih oke. Itu. S2 loh. Gue udah nonton nih. Oh tenang, tenang. Kalo yang tempat promo akan dapet invitation. Wih siap. Itu kalo ga salah 1,5. 1,5. Ya. 1,5. Yang paling murah di Jakarta berapa? Ya pokoknya yang paling murah di Jakarta. Gopek. Gopek. 500 ribu. Itu ada di tribun paling belakang dan bagian punch lainnya kita buremin memang. Jadi misalnya kayak gini, gini, gini. Kecil apa? Hahaha. Oke, oke, oke. Siap cok. Thank you bang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Komedi harus menggunakan empati. Nah ini nih, yang terakhir. Yang terakhir ya. Dengar nih. Ini pasti kalian. Ah. Komedi harus membawa perubahan. Ini lucu nya mana sih? Komedi kok lucu. Kuno kamu. Komedi modern adalah komedi mendidik. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.